Pemirsa mengumudi dalam keadaan mabuk, seorang remaja di Surabaya, Jawa Timur menerobos lampu lalu lintas dengan kecepatan tinggi dan menabrak dua pengendara motor hingga terpental. Tabrakan ini terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Inilah detik-detik tabrakan yang terjadi di penempatan Jalan Raya Darmo, Jalan Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur. Mobil berwarna putih yang melintas dari arah barat atau Jalan Raya Darmo menuju Jalan Basuki Rahmat dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak dua pengendara motor hingga terpental. Pengemudi mobil merupakan pelajar SMA berusia 17 tahun yang kini diamankan unit lakalantas Polresta Besurabaya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi ternyata tengah mabuk, usai pesta minuman keras. Teramai, jadi posisinya prio ini yang dikembilikan oleh saudara WF ini, umur 17 tahun, masih pelajar alamat di Sido Anjo, itu menerobos lampu merah. Sehingga kendaraan yang roda dua sudah lewat, dia terobos saja kini mengendali dua kendaraan roda dua yang menimbulkan korban maupun kerugian matri. Sebagai hasil pemeriksaan sementara yang bersangkutan kondisi mabuk. Akibat tebrakan ini, dua pengendara motor terluka dan mengalami patah tulang dan kini masih dirawat di rumah sakit. Pengemudi mobil akan ditahan dan akan berkoordinasi dengan pihak BAPAS karena masih di bawah umur. Pengemudi ini akan dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, INews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Polda, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 10 kilo dari berbagai bandar besar luar negeri seperti Cina dan Malaysia. Sabu kualitas terbaik ini disamarkan para kurir di kotak makanan ringan untuk mengelabui petugas. Dalam 15 hari, Polda, Jawa Timur mengamankan 10 kilogram sabu dari berbagai negara seperti Cina dan Malaysia yang diselundupkan empat tersangka, di mana satu di antaranya warga negara Cina. Modus para tersangka adalah dengan menyamarkan paket sabu dalam kotak makanan ringan untuk mengelabui petugas. Selain diselundupkan lewat jalur darat, para tersangka juga mendistribusikan sabu lewat jalur laut dan udara. Jajaran dari Direkturat Narkoba ini luar biasa pengungkapannya dan diakhiri di 15 hari terakhir ini di Narkoba mengungkap 10 kilogram ini dengan modus yang sama semuanya tadi. Dia di cover dengan menggunakan makanan, bungkus-bungkusan makanan, baik itu tadi menggunakan potato, dari singkong dan bungkus-bungkus makanan, snack. Ini yang sekarang selalu mereka menggunakan itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polda, Jawa Timur dan dijerat Undang-Undang nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.